Duga kurang bagus loh ini, ini yang tadi harga Rp30.000an itu Kalau cuma beli satu ikan, kalau beli banyak harga Rp25.000 sampai Rp20.000 Saya mau Pak, tergobir apa yang itu Pak? Oh ini harga Rp5.000 Loh ini katanya Rp5.000, milih Pak ya? Rp5.000 Loh, sudah lakta? Oh sudah laku, sama ibu ini? Iya Loh diborong ibu ini teman-teman, ya ini harga Rp5.000an loh Rp5.000an Rp5.000an Kemarin bawa Rp6.000an lah ya, sehingga panya Dari pasaran kemarin, kebesaran ya Oh ini, kemarin besaran dari Sebesar dari sini, besar dari ini harganya Rp6.000an kemarin, sekarang harga Rp5.000an loh Sekarang Rp5.000an Milih-milih Tuh, teman Ini padahal pas aku buat video seperti ini dulu Dapet harga Rp70.000, Rp80.000 Iya mas yo Nah seperti ini, dulu harga dapat Rp60.000, Rp70.000 saya Duran seperti ini Ternyata sekarang harga Rp30.000an loh Matang semua ya Matang semua, siap makan Rp30.000an Rp15.000an Yang dulu harganya Rp70.000an Rp80.000an Rp30.000an Rp20.000an Bisa nawar, terus bisa keliling-keliling yuk Keliling dulu yuk Jangan satu tempat yuk, karena tiap pedagang beda-beda mas yuk Harganya yuk Ini harga Rp30.000an, kalau bisa nawar harga Rp30.000an Rp20.000an Awalnya ini perdurian, minta harga Rp40.000an ya Pak Sukar ya Minta harga Rp40.000an Terus ditawar-tawar sama Pak Haji Faisal dari Surabaya Punya Pak Sukar Sudah kanya Pak Sukar, ini ditawar Piro Pak Rp1.500.000an 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 berarti harga Rp30.000an Sama besar-besar ya, ini Pak Faisal dari Surabaya Ini nawar harga Rp30.000an Per durian, ada Rp50.000an berarti uangnya Rp1.500.000an Rp1.500.000an Rp1.500.000 ini ya teman-teman Lagi sama Pak Jaya Lagi sama Pak Jaya Lagi sama Pak Jaya Oh loh katanya, harga Rp13.000an Nanti seandainya teman-teman loh Tahu Pak Jaya Dila ini, ini harganya Rp13.000an per durian Ya murah, ini harganya Rp13.000an ya Karena besar-besar Kalau kita kalau ngecer mungkin harga Rp30.000an seperti ini ya Murah ya Pak Sinten Pak Dari mana Pak Suti? Ini dari tempuran Pak Suti, harganya Rp10.000an Murah Pak ya Karena sedikit pembeli ya Pembeli ini sepi, murah ya Pak Nah itu katanya kalau pembelinya sepi, harganya murah Seperti ini itu Harga Rp10.000an besar-besar loh Nanti seperti ini ketemu Pak Jaya Coba ditawar ya Yang ini harga Rp5.000-Rp6.000an Ini ditawar Rp3.500an Kalau dilepas harga Rp5.000an katanya ya Ini sama Mas Riki Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang masih berada di pasar bawah pasar van ya teman-teman Posisi jam 5 ini Jam 5 di pasar bawah pasar van ya Seperti ini nih Ada durian Ada apukat-apukat seperti ini Biasa antara Rp150.000an Perwadah loh ya Di telang harus seperti itu Beli durian di telang-telang Oh diminta harga Rp15.000an Ibu kata sudah ditawar Rp25.000an Oh itu ada rebung ya Ada rebung teman-teman loh Kalau kita tanya teman-teman ya Oh ini ada rebung lah ya Gak tau ini Gak tau siapa yang punya Masih belum tau ya siapa yang punya Masih cari informasi ini Ada rebung loh Kalau disini lah Ini belinya langsung satu keranjang Ini banyak keranjang loh Satu keranjang loh Seperti ini ya teman-teman ya Gak tau Harganya berapa ini ya Ini suasananya Sekarang hari obo Hari selasa Hari selasa pagi Loh rame ya Mulai dari pisang Pepaya Jual peti Serai Ini durian ya Ini durian besar-besar ini Ada nangkah Ini durian ya teman-teman ya Kita lihat loh ini Berbagai macam jenis durian lah Seperti ini Nah sepertinya harganya Rp5.000an Seperti ini teman-teman ya Depan saya ini Peteng Masih peteng nih Masih gak kelihatan ya teman-teman ya Ini duriannya bagus-bagus ya Ini ya teman-teman ya Ternyata ini ada durian berbintang ya teman-teman loh Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Delapan Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Ada durian betang Lima belas Ada lima belah besar-besar Katanya sudah laku ini Payur gopirawan Pak Rohim Betulung payu Ini mirip-mirip banget ya Dari durian berbintang loh Cuma bedanya Di depan ini Tidak keluar bintang Keluar dikit tapi Pujuknya loh Tapi kalau ingin tahu ini harus buka salah satu ini Oh iya loh Ini tipis juga Ada yang pecah tipis juga kulitnya teman-teman ya Payu-payu rego piro ini Rego piro Per Oh per Persisir ya Pisang apa ini pak Buah Oh pisang buah persisir harga 25 ribu ya Oh ini Baik monggo-monggo is Ini laku harga 25 ribu Persisir Teman-teman ya Banyak pilihannya teman-teman ya Apalagi peteng seperti ini Loh ya Ini ada yang laku seperti ini Ini ada yang besar ya Nangka Loh bervariasi Kita peteng sih Masih Sama sendiri Sama seperti teman-teman saya Baru dateng juga bingung Mau mulai dari mana harga ini Karena ini masih Bingung nyari pedagangnya Seperti itu teman-teman ya Sama aja Lu ada nangka Loh ini saya masih Nyari orangnya belum ketemu Mau tanya nangka Duriannya Mau nanya-nanya orangnya Masih belum ketemu ya Teman-teman ya Nangka ya teman-teman Rego Piru anjari mas Nongkoy mas Tak tahu jamin Loh Ya apa hei Kabarnya Hei Lagi Ternyata teman lama Ini Rego Piru Ini Lima 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 Oh ini harga Lima belas ribuan ya teman-teman Ya besar-besar Dari mana pak Dari Kemiri Kemiri pak Sinten Pak Mukri Pak Mukri dari Kemiri Ini katanya duriannya Ini lumayan besar-besar Harga 15 ribu Per durian Termasuk ini pak Termasuk ini Lu ya teman-teman ya Murah ya Tapi biasanya seperti ini Ini Erut ya Antara ada besar Ada kecil yang bawah Biasanya Nanti biar gak kaget teman-teman ya jadi yang atas besar kembangannya bawah agak kecil ini harganya 15 ribuan dari desa kemiri Pak Mukri katanya tadi ya sudah laku tadi malam katanya teman-teman ya Mas Andre ini dari desa kemiri juga 15 ribuan loh besar-besar teman-teman loh jadi tadi itu emang setiap pedagang setiap bawaannya pedagang beda-beda harganya juga beda-beda makanya kalau sampai sini teman-teman itu harus pinter-pinter keliling nyari-nyari dulu nyari pandangan gitu ya teman-teman ya biar tahu nanti mana durian yang bagus mana durian yang murah seperti itu ya nah ini teman-teman ya nah ini ada durian kecil-kecil ini mungkin antara harga 5 ribuan coba tak tahu ini harga 5 ribu loh ini katanya 5 ribu milih pak ya loh sudah laku oh sudah laku sama ibu ini loh diborong ibu ini teman-teman ya ini harga 5 ribuan loh 5 ribuan 5 ribuan kemarin bawa 6 ribuan lah ya hari pasaran kemarin kebesaran ya loh ini kemarin besaran dari sebesar dari sini besar dari ini harganya 6 ribu kemarin sekarang harga 5 ribuan loh sekarang 5 ribu loh milih-milih loh teman-teman ya loh loh seperti ini enak tinggal milih ya ini emat sebenarnya seperti ini harga 5 ribuan ya lainnya ini harga 5 ribuan keranjangan loh seperti ini ini harganya sebenarnya 5 ribuan loh seperti ini ini ada salak ada apa ini harga-harga togo 200 pak ya tapi bisa ditawar pak ya ini loh satu karun besar harganya 200 budi ukuran besar-besar tapi bisa ditawar ya teman-teman loh biar tahu teman-teman ya oh depan saya yang juga ada laos ini laos gak ada yang sampean tau pak laos ini hargo pintu kok laos ini pak 45 sak 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 karungi ini loh katanya ini ada laos harga 45 per karung laos putih apa laos merah ini pak laos merah pak ya loh ini satu karung harganya 45 bobotnya perkiraan pak bobot perkiraan wolulah wolulah sekilo oh ini perkiraan bobotnya 18 sekilo harganya 45 ribu pak Sinten pak Nursio pak Nursio dari mana dari Jimbaran pak Nursio dari Jimbaran bawah laos ya ini ya laos merah ya baik makasih pak semoga cepat laku ini katanya bapak ini nah ini ini dijual 125 3 pak yuk 3 125 lumayan murah daripada kemarin pisang gaji pisang gaji makasih pak ini ada pisang gaji 125 loh ini ya loh nangka masih milih-milih nih loh teman-teman loh loh ini ada duri durian satu jenis durian satu jenis seperti ini enak yang penting seandainya penemukan durian satu jenis atau satu pohon nanti ya minta cukit satu kalau satunya enak dijamin semuanya enak kalau satu jenis ya kalau satu pohon tapi kalau beda-beda itu baru lihat teman-teman ada durian besar-besar jumbo-jumbo ini loh ya besar-besar loh mirip black ID kalau black ID ini keluar keluar bulat ini witik hitam tapi ini bukan loh ya ini ini satu jenis ini besar-besar ya kita tanya harga berapa oh jadi katanya Pak Sinten Pak Pak Gadot ya dari mana Pak Gadot Janjang Wulung ya ini Pak Gadot kemarin ya Pak dari Janjang Wulung informasinya ini durian ini harganya kemarin harga Rp50.000 eh Rp55.000 lakunya loh besar ya ini bobot ya 3 kiluan kurang lebih 3 kilo 3 kupil lebih gak tahu kalau harga sekarang karena bukan punya Pak Gadot katanya kemarin seperti ini harganya laku Rp55.000 seperti ini tuh ini durian loh juga ini ini bagus-bagus itu ini ada kasmin ya tuh ada kasmin kasmin kecil-kecil ini bervariasi ya teman-teman loh loh depan saya banyak teman-teman durian tiap hari tiap Sabtu sama selasa banjir banjir durian kalau mau tanya banjir durian bervariasi tadi seperti itu harganya Rp15.000 Rp15.000 per durian tapi harus beli satu satu keranjang tapi seperti keranjang itu ya saya informasikan yang atas besar yang atas besar yang bawah agak kecil tadi tuh ikut yang kecil ikut yang besar yang besar ikut kecil seperti itu ya sistemnya ya teman-teman ya ada pisang loh banyak pisang pisang masih belum banyak harganya lumayan mahal juga peti lah peti seperti itu peti harganya Rp4.000 Rp10.000 peti sampai Rp10.000 lonjor seputul batang itu harganya Rp5.000 sampai harga Rp15.000 tergantung kondisi petinya kualitas petinya teman-teman ya eh mbak-mbak harga peti pira saya bujani mas Alvaro itu duduk-duduk di peti iya harga pira petang yang ini harga Rp4.000 yang bagus-bagus ini panjang-panjang besar-besar harga Rp6.000 per 10 peti 10 batang lumayan murah ini besar-besar yang ini harga Rp5.000 ya bervariasi peti teman-teman ya lalik pohongi singkong pisang ini pisang bervariasi gak ada sampai entah pak oh bapak pisang apa macem-macem pak 3-4 jenis nah seperti ini biasanya borongan ya teman-teman ada 4 jenis pisang ini loh ini beda ini pisang kepok loh pisang ambon pisang buah apolaventis tak ada salah harganya nanti borongan berapa gitu oh itu itu ada durian simas ya teman-teman ya ada durian simas regopin tenan pak itu saya utang let pak tangan-leten 10 ribuan 10 ribuan ini 10 ribuan 10 ribuan nanti harus beli satu ikat pak ya ikatan ya ini 10 ribuan aku lokal-lokal aku kasmin 2 tuh ini ya ini saya masih bingung jangan kan teman-teman saya masih bingung cari informasi ini apalagi waktu saya mepet ya teman-teman ini sekarang durian masih banjir masih banjir durian ini kayaknya gak begitu banyak tamu gak begitu banyak tamu ini bakal murah ini nanti agak siang dikit ini agak murah ini katanya mau pertama towapiro towapiro pak Faisal oh awalnya 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 ini perdurian minta harga 40 ya pak sukarya minta harga 40 terus ditawar-tawar sama pak Haji Faisal dari Surabaya punya pak Sukar dakanya pak Sukar ini ditawar-tawar 1.500.000 1.500.000 berarti harga 30 lah ini sama besar-besar ya ini Pak Faisal dari Surabaya ini nawar harga 30.000 perdurian ada 50 durian berarti uangnya 1.500.000 1.500.000 ini ya teman-teman bagus ini bagus-bagus ini kasmin bagus-bagus durian kasmin kasmin ya besar-besar lah saya informasikan juga aku tadi malam saya ngobrol sama petani durian ataupun pedagang ternyata kasmin itu ada dua macam ya teman-teman ada kasmin yang warnanya kuning yang matangnya bisa sampai kuning seperti itu matang mentok seperti itu nah itu itu rasanya manis-manis aja terus ada juga kasmin emang yang warnanya hijau katanya teman-teman matangnya emang hijau gitu tapi saya sendiri belum tahu yang matangnya hijau itu itu lebih manisnya lebih nyelekit dan lebih tebal katanya informasinya seperti itu ya saya sendiri karena pernah nyoba kasmin yang warna hijau saya buka itu sepo pernah nyoba saya nah yang warna kuning matang itu galuh ya pernah lumer lah seperti ini nah ini apalagi yang baru pecah biasanya enak mantep ya seperti ini kok sendiri Pak Haji Faisal kok sendiri sang dan kok sendirian abadulannya belum datang oh belum datang abadulannya ya teman-teman ini yang dari Surabaya Pak Haji Faisal keliling-keliling ya ini deretan kasmin ya kasmin loh ini kasmin sama lokalan ada ya teman-teman ya baik monggo Pak Haji Faisal ya ya kita keliling dulu ini banjir kalau masalah durian banjir banjir durian ya teman-teman ya banjir durian harganya tadi itu harganya loh seperti ini kalau tanya-tanya harga mungkin harga seperti ini paling mahal 10 ribu antara 5 ribu 7 ribu ya teman-teman ya nah ini durian jumbo-jumbu kasmin Pak Hargo Pintana ngerti nih Pak 45 45 Pak ini besar-besar minta harga 45 tapi bisa ditawar Pak masih bisa ditawar masang harga 45 tapi bisa ditawar ya deretan durian kasmin lah Pak deretan apa oh si belenak oh iya ini si belenak loh ya loh si belenak si belenak si belenak si belenak ya ini kasmin belenak belenak rasanya apa Pak belenak oh lagi pahit lagi pahit rasanya gak punya sampean nih Rego Piro 30 Pak Sinten Pak Pak Halim ini harga 30 ribu seandainya diborong semua Rego Piro oh gitu ya katanya ini kasmin juga Pak banyak yang kasmin campuran banyak yang kasmin juga tapi campuran ini campur lokal kasmin juga warna yang kuning-kuning banyak yang kuning ya ini katanya minta harga 30 ribu seandainya beli satu ikat perduriannya 30 ribu tapi seandainya teman-teman beli dibeli semua harganya bisa 25 20 mungkin dilepas ya teman-teman ya seperti itu nah sistemnya seperti ini disini loh ini durian lokal-lokal biasa seperti ini mungkin kalau bisa nawar harganya kurang lebih 10 ribuan paling mahal karena duriannya kecil-kecil juga kurang bagus ini yang tadi harga 30 ribuan kalau cuma beli satu ikat kalau beli banyak harga 25 sampai 20 ribu loh ya loh seperti ini seandainya jeragan-jeragan besar kalau beli durian seperti ini loh ada yang kasmin besar-besar jumbo-jumbo loh seperti ini nanti seandainya beli perdurian ini mungkin harga 50 ribu 40 ribu satu ikat tapi kalau diborong semua harganya bisa 30 harus semua seperti itu biasanya kurang lebih seperti itu lagi sama Pak Jayadi sama Afal lagi dari sampai oh saya ngikir gopiro oh loh katanya harga 13 ribu nanti seandainya teman-teman tahu Pak Jayadi ini harganya 13 ribuan perdurian ya murah ini harga 13 ribuan karena besar-besar kalau kita kalau ngecer mungkin harga 30-an seperti ini 103 saya beli seperti ini kemarin kalau ngecer tadi itu ngecer sama ikatan itu ada kelebihan ada kekurangan masing-masing seperti ikatan kelebihannya lebih murah kalau eceran kelebihannya di kualitas beda-beda tergantung teman-teman milih mana kalau beli itu ya teman-teman bervariasi disini itu itu lunt lah itu lunturan bajul depan saya itu lah itu hijau itu ada berapa dua seperti ini harganya antara 20 kurang lebih seperti itu bisa-bisa kurang dari 20 loh ini ya jadi tadi itu harga itu pengaruh sama pembeli kalau pembelinya dikit harganya murah apalagi seperti ini ya insya Allah mungkin agak siang dikit ini kalau prediksi saya ini akan murah karena tadi itu pembelinya dikit tapi gak tahu kalau diborong sama jeragat-jeragat besar karena banyak pick up pick up banyak pick up depan saya yang bagian jeragat-jeragat besar yang borong tadi itu kalau pembelinya dikit kalau Sabtu kemarin meludak ini hari Selasa agak dikit ya teman-teman pembelinya pembelinya agak dikit Pak Argo Piruan Pak ini katanya harga Rp10.000an katanya yang ini harga Rp6.000 Rp6.000-Rp5.000 satu genggam ya yang ini harga besaran harga Rp10.000an katanya murah ya Pak Sinten Pak dari mana Pak Suti ini dari tempuran Pak Suti harganya Rp10.000an murah Pak ya karena dikit pembeli ya pembeli ini sepi murah ya Pak nah itu katanya kalau pembelinya sepi harganya murah seperti ini harga Rp10.000an besar-besar nanti seperti ini ketemu Pak Jayadi coba ditawar ya yang ini harga Rp5.000-Rp6.000 teman-teman ya ini ditawar Rp3.500 mau dilepas harga Rp5.000 katanya ya sama Mas Riki karena pedagang nanti ambil harga Rp3.500 nanti jualnya Rp5.000 seperti ini teman-teman ya loh ini ini mau dijual mau diambil Rp5.000 loh durian seperti lo enak durian seperti ini enak ini kena ini rasanya manis warnanya putih agak tebel ini ya jenis seperti ini karena beda tapi beda banyak beda jenis ini jenisnya beda lagi ini harganya mau dilepas harga Rp5.000 ditawar Rp3.500 harga Rp5.000 harga Rp5.000 Rp15.000 katanya ini harga Rp15.000 per biji itu pun masih ditawar ya itu pun masih bisa ditawar teman-teman ya Pak Sinten Pak Pak Tim Yati Pak Tim Yati dari mana Pak Tim Yati dari Petung ini bawa durian campur ada kasmin ada lokalan mau ditawar harga Rp15.000 jadi masih bisa ditawar ya Pak ini juga ada durian bagus itu itu bisa jenis itu 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 durian bagus itu teman-teman ya 5 ribuan tidak boleh 5 ribuan odong-odong oh durian odong-odong katanya odong-odong jadi kalau odong-odong durian yang kurang bagus ya banyak banyak yang berlubang banyak yang busuk belakangnya ini pun besar-besar harga Rp5.000 katanya karena odong-odong kurang bagus duriannya teman-teman seperti ini oh seperti ini lah betul pinter ternyata ini dagangi pinter saya ditunjukkan ini kalau saya gak tahu kirain harga mahal ini ternyata odong-odong odong-odong itu banyak yang luka loh seperti ini lun lah itu banyak yang busuk odong-odong bolong 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 semua bolong semua tapi di dibalik batu bolongnya berlubang dibalik batu mas ini mungkin sekarang ini mungkin sekarang ini mungkin ini mungkin ini mungkin sampai Sabtu lemu-lemu 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 manteng kamu iya ini ini mas mas susah ini kalau dimolas katanya orang enak apa siapa jenis durian jerun ini apa jerun kuning kuning duriannya kuning apa jenis ini siapa si kepor si cepor warnanya kuning dalamnya teman-teman murah limolas kalau di PKB ini bagus teman-teman ini harga lima belas ini 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 pedagang dari mas susah ini teman-teman seperti ini sudah laku itu ada si laron sama si kasmin ada lokalan juga ini harganya katanya piro mas lima belas ribuan ini seandainya saya kulaan ini saya kula ini teman-teman lo ini silaron kasmin kasmin lokalan baik sekian dulu informasi mudah-mudahan video cabar manfaat kita semua ini ya teman-teman mas rohman ini padahal pas aku buat video seperti ini dulu dapet harga 70-80 yuk mas yuk lah seperti ini dulu harga dapet 60-70 saya durian seperti ini ternyata sekarang harga piro 30 ribu 30 ribu dua matang semua siap makan 30 ribu dua 15 ribu satu yang dulu harganya 70-80 30 ribu dua ini mas rohman dari ponur jelupen komeno di youtube regoni ini masih mas yuk tip-tip caranya doleh durian di pasar pasar pas enggak terus ke iso oleh regomura harus iso nawar iso nawar terus iso keliling-keliling keliling dulu jangan satu tempat karena tiap pedagang beda-beda mas argoni ini harga 30 ribu kalau bisa nawar harga 30 ribu dua awalnya minta harga piro 60 ribu awalnya kena harga 15 ribu eh 30 ribu separuh nih harus pinter harus pinter nawar terus biar dapet durian bagus kudu kudu teliti kudu teliti biar dajung ya kalau bisa beli durian ada dua tiga ini daripada langsung banyak seperti itu mas musim hujan banyak durian kurang manis seperti itu agak anyep dan juga banyak angin baik makasih mas Roman ini mantap seperti ini ini kalau beli durian di pasar buah pasar pan pinter mili ini pasar buah pasar pan hari sabtu pagi ini seandainya kalau mau beli durian 5 ribu 4 ribu seperti ini 5 ribuan kecil-kecil 3 ribu kalau bisa nawar durian murah pulang pulang putih pinter kecil-kecil kecil-kecil kecil-kecil